Hai semuanya, kembali lagi di Nah, itu dia Sports Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pembuka bukan ke-33 Liga Inggris 2022-2023 Yang berlangsung pada di Rabu 26 April 2023 Beserta daftar kelasemen, daftar top scorer, daftar top asis, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya Hasil pertandingan pekan ke-33 Liga Inggris 2022-2023 Hari Rabu 26 April 2023 Leeds United imbang 1-1 versus Leicester City Aston Villa menang 1-0 versus Fulham Dan Wolverhampton menang 2-0 versus Crystal Palace Daftar kelasemen, sementara Liga Inggris, urutan 1-10 Arsenal memuncaki kelasemen, sementara dengan mengoleksi 75 poin, hasil dari 32 pertandingan Manchester City membaiknya di urutan ke-2 dengan mengoleksi 70 poin, hasil dari 30 pertandingan Sedangkan Newcastle United berada di urutan ke-3 dengan mengoleksi 59 poin, hasil dari 31 pertandingan Daftar kelasemen, sementara Liga Inggris, urutan 11-20 Everton menempat di urutan ke-18 dengan 28 poin, dan Nottingham Forest di urutan ke-19 dengan 27 poin, hasil dari 32 pertandingan Daftar top scorer, sementara Liga Inggris, 2022-2023 Erling Hahn memimpin dengan mengoleksi 32 gol, dibayang oleh Harry Kane, yang mengoleksi 24 gol Daftar top asis, sementara Liga Inggris, 2022-2023 Kevin De Bruyne memimpin dengan mengoleksi 15 asis, dibayang oleh Buka Yusaka yang mengoleksi 11 asis Daftar top clean sheet, sementara Liga Inggris, 2022-2023 David De Bruyne memimpin dengan 14 clean sheet, dibayang oleh Nick Pope yang mengoleksi 13 clean sheet Berikut jadwal pertandingan Pekan ke-33 Liga Inggris, 2022-2023, hari Kamis, 27 April 2023 Pada pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat, Nottingham Forest akan menghadapi Brighton and Hovall Beyond Pada pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, WSM United akan menghadapi Liverpool Kemudian pada pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, Chelsea akan menghadapi Brentford Dan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City akan menghadapi Arsenal Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih